Kalau faktor yang bisa sampai mengerek aktabilitas Pramono sampai sebegitunya, 50,07 itu apa saja Mas Tertor? Poin paling menarik gini, dari yang enteng dulu ya Ziofia ya. Tiga kali terakhir pilkada, tiga kali pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017, dan 2024. Itu ada dua mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya tiga selalu menang. Dulu Jokowiahok, lalu Anis dengan Sandi, sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan, saya nggak bisa jelaskan kenapa angka tiga terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan, Ziofia, selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowiahok, Anis Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi, Ziofia, bahwa pasangan yang koalisinya kecil itu yang selalu menang. Dari Jokowiahok, Anis Sandi, sampai Pram dan Dul. Dua poin terakhir itu menjelaskan suatu, Ziofia. Bahwa dalam pilkada di Jakarta, dalam konteks pencalonan, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Hasbi sama Bang Mardani, itu nggak bisa kemudian ada pihak-pihak atau partai yang kemudian merasa lebih tahu siapa yang disukai oleh masyarakat Jakarta. Lalu kemudian dibuatlah skenario, bahkan sempat ada skenario lawan kota kosong atau lawan calon independen. Karena ada kecenderungan masyarakat Jakarta menjadi antitesa dari sesuatu yang kesannya sudah diskenariokan atau ada dalam proses black box di antara elit saja. Itu terjadi dalam tiga pilkada terakhir. Jadi menurut saya ini catatan saja tersendiri ya, bukan hanya dalam konteks Jakarta, dalam daerah-daerah lain. Dan sedikit banyak kan saya mendengar Bang Hasbi, Bang Mardani tadi agak curhat sebenarnya. Dengan ungkapan kalau Anis, kalau Mardani, dan lain-lain gitu ya. Ada kalimat diplot, begitu. Dan itu yang menyebabkan pencalonan Kang Emil menjadi anti-klimaks. Ketika awalnya sudah dinyatakan hampir pasti menang, melawan Dharma Kun atau kota kosong, hampir pasti menang, tiba-tiba keputusan MK. Menjadi anti-klimaks. Sementara pasangan Pram dan Dul, akhirnya kalau dibaca di media monitoring, itu menjadi pusat perhatian. Karena sangat mengejutkan. Yang kedua, Zylvia, menurut saya ada hal yang secara berbanding terbalik terjadi. Kang Emil, saya berikan kritik langsung juga. Kang Emil ini malah energinya kok tidak seperti ketika dia maju di wali kota. Yang dulu tidak dianggap kuda hitam, lalu hadir turun ke masyarakat. Sekarang kok lebih sibuk gelendotan menunjukkan dia dekat dengan Jokowi. Dia dekat dengan Prabowo. Ada 12 partai di belakang saya. Balik ke formula tadi lagi. Jakarta nggak suka yang seperti itu. Pram dan Dul, terutama Mas Promono Anu, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah. Dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranya. Dan itu kan yang menyebabkan, kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram dan Dul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker. Yang pasangin malah tim sesnya Ridho. Ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil, yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, jekmania, bahkan sesuatu yang kita anggap dua kekuatan besar paling terbelah dalam pempilkada sebelum, itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan anak abah. Saya pikir poinnya di situ. Nanti kita akan bahas soal itu ya, menyatukan Ahokers dengan anak abah versus di situ kita tahu ada PKS yang sebetulnya partai yang militansinya luar biasa dan menjadi pemenang di DKI Jakarta. Tapi kenapa kalah dengan efek Ahokers dan anak abah? Sesuatu yang pemirsa hanya di kontroversi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!